Wakil Wali Kota Jaipura Rustan Saru mengatakan seluruh proyek pembangunan Puskesmas di Kota Jaipura yang bersumber dari anggaran Kementerian Kesehatan senilai 12 miliar rupiah harus segera rampung pada akhir tahun ini, diantaranya Puskesmas Yoka dan Himbi. Nah, dari Pusat Kementerian Kesehatan, 3 Puskesmas dan 2 rumah dinas ya, tempat jualitas kita. Mudah-mudahan dengan bisa tuntas ini pekerjaan ini di bulan Desember, maka kemungkinan akan juga memberikan prestasi kejuangan kepada kemudian anggaran di Kementerian di lewat dinas dinas di Kota Jaipura. Nilainya apa? Setiap kapus rata raga hampir 12 miliar, jadi sekitar lebih hampir 36 ya, kurus semua ya, dari 3 titik ini. Sementara itu, Kepala Puskesmas Imbi Dr. Johanis Raja Pikir Siregar mengatakan, saat ini dengan pembangunan Puskesmas yang baru, seluruh pelayanan rutin Puskesmas dialihkan ke salah satu rumah di kawasan Dok 7 Pertamina dengan sistem sewa. Kepala Puskesmas Imbi Dr. Johanis Raja Pikir Siregar mengatakan di kantor Dok 7, di kantor dekatnya Pertamina. Dan pelayanan kami lakukan sehari-hari seperti biasa, dan kami di sana untuk sementara untuk disewa saja, dan kemudian kemungkinan Januari juga sudah berakhir. Pelayanan seperti biasa, ada pelayanan anak-anak, pengamil, lansia, maupun yang lain juga. Untuk diketahui bahwa pengerjaan ketiga Puskesmas ini telah berjalan sejak Agustus 2020, sehingga progres pekerjaannya baru mencapai 25 hingga 30 persen. Dari Jaipura Melvi Andres, Pamanggori, Noken Life melaporkan.